Assalamualaikum Terima kasih Untuk kawan-kawan semua Yang selalu setia hadir Di channel kami Untuk yang belum subscribe Jangan lupa ya klik subscribe Dan tekan tanda lonceng Untuk kesempatan kali ini Kami akan bercerita Dan menggambar Kami akan bercerita Desember 2010 Hari itu adalah hari Yang begitu mengejutkan Untuk Arief Seorang mahasiswa jurusan pertanian Di kota Semarang Arief segera pulang Saat mendapatkan kabar Kalau ayahnya merada sakit Padahal diketahui Pak Parno Tak pernah ada riwayat penyakit Yang berbahaya Setelah 3 jam perjalanan Akhirnya Arief sampai juga Di rumahnya Tampak Bangunan sederhana itu Begitu banyak kenangan Bersama orang-orang Yang dicintainya Setelah mengucap salam Dan masuk ke dalam rumah Arief tak kuasa Melihat keadaan Pak Parno Yang tampak lemas Tak berdaya Dilihatnya Mbak Wakiem Sedang mengurut kaki ayahnya Mbak Wakiem adalah Seorang dukun pijat Yang masih saudara keluarganya itu Tampak dengan sabar Mengurut kaki Pak Parno Yang memang 2 minggu ini Tak bisa berjalan Sementara itu ibunya Tampak kurus Karena terlalu memikirkan Kondisi Pak Parno Yang belum juga membaik Tepuk Pak Parno Juga terlihat semakin kurus Lantaran tak ada Asupan makanan Yang masuk ke dalam mulutnya Keadaan itu Semakin membuat Arief bertanya-tanya Karena kata ibunya Pak Parno sudah sering Dibawa ke rumah sakit Dan melakukan tes ronsen Tapi semua seakan Tak ada titik terang Karena hasil dari ronsen Pak Parno Tak ada penyakit Yang berbahaya Arief tak bisa menahan Rasa sedih Dan tak terasa Beliran pening itu pun Mengalir jelas di pipinya Meski Arief Adalah laki-laki dokter Tapi dia juga manusia Yang rindu akan Senyuman Seorang ayah Seorang ayah Yang sudah menjadi Pahlawan bagi warganya Baginya Pak Parno Adalah sosok ayah Yang pantang menyerah Pekerjaan apapun Dia lakukan Asalkan halal Baginya kejahteraan Keluarga adalah Yang nomor satu Tenangan masa kecil Arief selalu menari-nari Di otaknya Tenangan Dimana Arief selalu Di pangku Dan dimanja oleh Pak Parno Tak terasa Waktu sudah memasuki Anjan Mahrib Dan di waktu tersebut Ibunya juga tampak gelisah Karena katanya Pak Parno akan merontak Kesakitan Sambil Menceki lehernya sendiri Dan benar saja Tak selang beberapa lama kemudian Pak Parno pun menjerit Kesakitan Sambil menceki lehernya Panik Takut Itulah perasaan Arief Dan keluarganya pada saat itu Apa mungkin Pak Parno Terkena santet Tapi untuk apa Alasan orang menyantet Pak Parno Karena Pak Parno selama ini Tak pernah punya musuh Kalaupun alasan itu Karena iri Apa yang diri Dari Pak Parno Yang hanya seorang Peternak kambing Untuk saat ini Arief dan keluarganya Hanya bisa berdoa Semoga ada Kejaiban Bagi kesembuhan Pak Parno Beliau pun beristighfar Karena Pak Desiswa Merasa ada yang Tidak wajar di tubuh Pak Parno Kemudian Diambilnya air putih Dan lalu dibacakan doa-doa Air putih tersebut pun Diminumkan kepada Pak Parno Tapi dia malah Melempar gelas tersebut Dan memakai-makai Pak Desiswa Tubuh Pak Parno Tiba-tiba mendadak Begitu kuat Bahkan Arief yang mencoba Menenangkannya Ikut terpelanting Lantaran penamukan Dari ayahnya sendiri Pak Desiswa Kemudian duduk bersilah Sambil membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Beliau kemudian Meminta agar Seluruh pintu Dan jendela Dibuka lebar-lebar Di sisi lain Pak Parno Masih mengamuk Dan matanya Tampak melotot Tara Pak Desiswa Hingga akhirnya Pak Parno pun menjadi lemas Dan terlihat Tertidur dengan pulas Melihat keadaan Yang sudah agak tenang Pak Desiswa Mengajar Arief Dan ibunya Berbincang Di ruang tamu Beliau pun Kemudian mempertanyakan Awal kejadian Yang menimpa Dari Pak Parno Dan ibu Arief pun Menceritakan Kejadian Tiga minggu yang lalu Dimana Pak Parno Pergi mencari rumput Untuk ewan bernaknya Sebenarnya Ibu Arief Sudah melarangnya Lantaran Waktu itu Sudah memasuki Senja Yang menurut Orang Jawa Waktu tersebut Adalah waktu Dimana para Lembut Sobo Dukanya Mendengar Apa Kata istrinya Tapi malah Pak Parno Ikat pergi Mengambil rumput Dengan alasan Kambingnya Tak ada Perjadian rumput Untuk nanti malam Menurut cerita Ibu Arief Pak Parno pulang Tanpa membawa rumput Tapi dia Malah pulang Dengan jalan Semboyongan Dan selalu Berbicara Ngelantur Mendengar cerita Tersebut Pak Desiswa pun Mengangguk Mengerti Apa yang ada Di penggiatan Mata batinya Itu benar Kalau ada dua sosok Yang masuk ke dalam Raga Pak Parno Pak Desiswa sendiri Belum bisa memastikan Kenapa kedua Makrogaib itu Masuk ke dalam Tubuh Pak Parno Beliau lebih fokus Pada penyembuhan Dan langkah pertama Yang Pak Desiswa Lakukan adalah Mendatangi lokasi Pak Parno Mengambil rumput Dan langkah terkhususnya Pak Desiswa Ketika melihat Lokasi tersebut Lokasi Yang berdekatan Dengan kuburan Angker itu Dipenuhi Dengan makhluk-makhluk Takasat mata Pak Desiswa Lalu meletakkan Telur ayam kampung Yang sudah dirajai Dan sejauhan Tak lupa Sekogolah Atau nasi Yang dikepal Membentuk Tumpeng Beliau kemudian Lalu duduk bersilah Melakukan Sebuah doa Dan juga meditasi Menurut Mata batin Pak Desiswa Ada sosok Sundilbolong Dan juga Anaknya Yang tak sengaja Terkena air luda Pak Parno Pak Parno Tak menyangka Dia sudah Meludai Sundilbolong Yang memang Menjadi penghuni Pahun beringin tersebut Sundilbolong tersebut Semakin merubah Setelah melihat Anaknya yang terkena Sapitan Pak Parno Hingga Akhirnya Pak Parno pun pulang Dengan jalan tertatih Lantaran kakinya Yang tiba-tiba sakit Pak Desiswa Kemudian mencoba Berinteraksi Dengan makhluk tersebut Agar makhluk tersebut Memlepaskan Ceratannya Pada Pak Parno Tapi ternyata Makhluk tersebut Tak mau melepaskannya Kemaran Sundilbolong Tersebut Tak bisa dengan mudah Diluluhkan Begitu saja Pada akhirnya Pak Desiswa Meminta secara paksa Dikeluarkanlah Jinjin pemberian Dari kakek buyutnya Biar kemudian Membacakan Doa rugiah Awalnya Sundilbolong Tersebut Masih asik Keterbangan Kesana kemari Bahkan Pak Desiswa Hampir muntah darah Lantaran Melihat bungun Sundilbolong Yang penuh dengan belatung Dan juga Iwan melata lainnya Sementara itu Anak si Sundilbolong Itu juga Menghigit kaki Pak Desiswa Mereka ingin Memecah Konsentrasi Pak Desiswa Tapi ternyata Pak Desiswa Masih husuk Membacakan Tayah sujahur Cemarinya Terus memutarkan Tasbih yang ada Di tangannya Dan ada Sujin Allah Sundilbolong Tersebut Beserta Anaknya Pun kepanasan Hingga Akhirnya Pak Desiswa Berreaksi Menangkap Si anak Tersebut Tapi Ibunya Terlalu cepat Menghilang Si anak Sundilbolong Menangis Merontak Meminta Untuk dilepaskan Tapi Pak Desiswa Tak menggiprisnya Perjanjian Perjanjian Antara Mereka Pun Akhirnya Menemui Titik Terang Yang mana Si anak Tersebut Harus Mau Buat Dari tubuh Pak Parno Dan Pada Akhirnya Pak Parno Berlangsung Pembaik Gini Dia pun Bisa Berjalan Dan Bisa Makan Lagi Rasa Rasa Syukur Pun Diucapkan Pada Tuhan Karena Lewat Tangan Pak Parno Pun Bisa Disembuhkan Menurut Penuturan Pak Desiswa Si anak Sundilbolong Tersebut Meminta Gendong Kepada Pak Parno Itulah Kenapa Dia sering Merasa Lehernya Tercekit Dan Pak Desiswa Pun Menyarankan Agar Pak Parno Tak Lagi Keluar Rumah Di Waktu Sene Ataupun Di Tengah Hari Karena Dipercaya Waktu Waktu Tersebut Adalah Waktu Para Lembut Perkeliaran Terima Terimakasih Sudah Menonton Video Cerita Bergembar Ini Klik Subscribe Terus Menonton Video Cerita Bergembar Selanjutnya Semangat Berkarya Terimakasih 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 Terima kasih telah menonton